Pemirsa puluhan penyandang masalah sosial PMKS terjaring rahasia petugas Satpol PP di kawasan Jakarta Tibur. Memasuki Ramadan, jumlah PMKS ibu kota terus meningkat, terutama mereka yang tinggal di gerobak atau di bawah kolong jalan layang. Sambil terus merontak, pria lansia ini menolak didata dan dibawa ke mobil petugas Satpol PP yang berpatroli di kawasan Jakarta Timur Senin Siang. Dalam rahasia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ini, petugas juga menemukan puluhan orang yang tinggal di gerobak dan di bawah jalan layang. Memasuki Ramadan, jumlah PMKS yang tinggal di pinggir jalan di ibu kota memang meningkat. Terlebih di tengah terpuruknya perekonomian akibat pandemi COVID-19, banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan sulit mencari penghasilan. Puluhan PMKS yang terjaring rahasia selanjutnya dibawa petugas ke GOR Cirasas, Jakarta Timur untuk mendapatkan keundian sementara. Sebelumnya, puluhan tunawisma yang terjaring rahasia di kawasan Tanah Abang juga sempat ditampung di GOR Karetengsin, Jakarta Pusat. Namun penampungan mereka tak berlangsung lama. Akun Twitter juri bicara PSI Sigit Widodo mengungkapkan puluhan tunawisma tersebut dipulangkan setelah mendapat satu paket sembako dari Kumbunur DKI Jakarta. PSI menesak Pemprov DKI Jakarta punya solusi lebih efektif mengatasi maraknya tunawisma ibu kota. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.